Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumaji Adu kesaktian antara Sang Hyang Antaga dan Sang Hyang Ismaya Senja berganti malam dan malam sirna berganti siang Waktu berputar menutup hari dan kemudian berganti hari Kini putra-putra Sang Hyang Tunggal telah tumbuh dewasa Sang Hyang Antaga, Sang Hyang Ismaya, dan Sang Hyang Manikmaya Mereka sama-sama mewarisi berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian dari ayahnya Sehingga mereka benar-benar menjadi kesatria dewa yang pilih panding Alkisah di istana Jongring Salaka Kayangan Suralaya, Sang Hyang Tunggal yang didampingi kedua permaisurinya Memanggil ketiga putranya Sang Hyang Antaga, Sang Hyang Ismaya, dan Sang Hyang Manikmaya Ia bermaksud ingin menyerahkan tahta Suralaya kepada salah satu putranya Namun sebelumnya Sang Hyang Tunggal mengisahkan perihal kelahiran mereka yang berasal dari sebutir telur Hingga tercipta menjadi sosok manusia dewa Dan yang membuat Sang Hyang Tunggal belum bisa menentukan siapa diantara putranya yang berhak mewarisi kayangan Suralaya Adalah karena dulu Sang Hyang Tunggal menyirami tiga bagian pecahan telur itu secara bersamaan Sehingga tidak ada yang tercipta lebih dahulu dari bagian lainnya Tidak ada istilah tertua diantara yang lainnya Besarnya pun bersamaan Sebelum Sang Hyang Tunggal selesai bersabda Tiba-tiba Sang Hyang Antaga berkata kepada Sang Hyang Tunggal Ia mengatakan bahwa kulit telur tentunya lebih awal dilahirkan Sebab kulit berada di luar isi dan telah ditakdirkan menjadi pelindung Yaitu melindungi isi telur yang lemah Maka menurut Sang Hyang Antaga Kulit telur lah yang dianggap sebagai saudara tua dibandingkan dengan isinya Sang Hyang Ismaya menepis perkataan Sang Hyang Antaga Menurutnya bahwa kulit dan isi telur adalah satu kesatuan yang terlahir bersamaan Tanpa adanya putih dan merah telur yang menjadi isi Maka kulit telur pun tidak akan ada Tidaklah mungkin telur terlahir hanya kulitnya saja tanpa ada isi Yang telah ikut menyempurnakan keadaannya Dan Sang Hyang Ismaya mengingatkan kepada Sang Hyang Antaga Bahwa putih dan merah telur yang menjadi isi adalah cikal bakal yang menjadi adanya tanda-tanda kehidupan Kulit hanya ragangnya saja Tetapi isinya lah yang menjadi sumber dan keutamaannya Sang Hyang Antaga tersinggung mendengar kata-kata Sang Hyang Ismaya Ia yang tercipta dari kulit telur merasa dihina Tidak dianggap memiliki keutamaan Hanya ragangan yang berarti benda kosong yang tidak memiliki arti Sang Hyang Antaga pun berjumawa Ia menganggap kulit telur adalah yang terkuat dengan wujud keras dibandingkan isi Sang Hyang Ismaya memantah Bagaimana bisa disebut kuat kalau kulit telur bisa retak dan pecah Adu mulut antara Sang Hyang Antaga dan Sang Hyang Ismaya kian memanas Mereka berdua sama-sama telah terbakar amarah Kita adu kesaktian Siapa yang kuat di antara kita Adikang Adikung Adikuna Sang Hyang Antaga menunjukkan perwatakannya yang secara lahir tercipta dari kulit telur Keras, jumawa dan selalu merasa dirinya yang paling hebat Sang Hyang Ismaya yang sudah merasa jengah dengan segala perkataan dan sikap saudaranya Menanggapi tantangan Bagi Sang Hyang Ismaya menolak tantangan adalah tindakan seorang pengecut Sekaligus akan memberi pelajaran kepada Hyang Antaga bahwa Kirilusi jalmo tankeno ing ngino Di atas langit masih ada langit Jangan menganggap diri paling sakti di atas muka bumi Melihat perselisihan yang kian memanas di antara kedua putranya Sang Hyang Tunggal segera melerai Ia menasehati putra-puteranya agar bisa lebih berpikir secara cernih dan terbuka Sebab semua masalah akan ada jalan keluarnya bila ditanggapi dengan jiwa yang bersih Tapi sudah terlanjur Keduanya sudah merasa saling dihinakan satu sama lainnya Maka keduanya pun sudah tidak menghiraukan lagi nasehat ayah handanya Bertikai dengan saudara sendiri Apakah kalian tidak akan menyesal nantinya? Guntur menggelegar dan kilat menyambar Awan hitam berarak berkejar-kejaran menutupi langit Bumi pun bergetar Sandra di muka bergolak menyemburkan lahar api yang sangat panas Sabda Sang Hyang Tunggal telah menjadi kutukan bagi mereka Namun karena keduanya sudah sama dirasuki nafsu angkara muka Maka keduanya sudah tidak mampu berpikir dengan hati nuraninya Yang Antaga segera melesat meninggalkan Jonggring Salaka Dan kemudian disusul oleh Sang Hyang Ismaya Di lain pihak Sang Hyang Manikmaya hanya diam membisu Dia tak mau melibatkan diri dalam pertikaian kedua saudaranya Terkesan tidak ingin ikut campur Akan tetapi diam yang dilakukan Sang Hyang Manikmaya bukanlah sebab halus budi pekertinya Disinilah perbedaan perwatakan di antara mereka Sang Hyang Manikmaya lebih cerdik dibandingkan kedua saudaranya Ia licik dan otaknya mampu bekerja dengan baik dibandingkan nafsunya Sang Hyang Manikmaya akan membiarkan kedua saudaranya yang bertikai Ia tahu bahwa di antara mereka mempunyai kesaktian yang berimbang Jadi untuk apa harus membuang tenaga ikut mengadu kesaktian dengan mereka Yang terlintas dalam pikirannya adalah Ini kesempatan baik untuk bisa merebut hati ayahandanya Dan mengincar singgah sana suralaya Sementara itu Joh di luar gerbang gaib Selama tangkep dua kesatria dewa telah saling beratuh kesaktian Masing-masing dari keduanya menunjukkan keluhuran ilmunya Saling mengeluarkan ajijaya kawijaya Dan saling menghunus pusaka kadewataan Mereka saling serang, saling kukul, saling tusuk, dan saling banting Hingga mengakibatkan guncangan hebat bagi bumi tempat mereka bertarung Gunung longsor, bukit rug-rug Candra di muka tidak henti-hentinya mengeluarkan semburan api panas yang menyala Asap hitamnya mengumpal melingkupi puncak Himalaya Tidak disangsikan lagi kehebatan dari kedua putra sang yang tunggal itu Keduanya sama-sama sakti Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang Palagan yuda tempat bertarung mereka tidak hanya di atas lapisan bumi Tapi juga masuk ke dalam perut bumi Bertarung di tasar samudera dan bahkan berdir gantara di angkasa Pertempuran dua kesatria dewa yang berlangsung dasar ini Mengundang rasa keprihatinan bagi kakek-kakek mereka Baik Sang Hyang Wenang yang bersemayam di alam Sunyaruri Ataupun Sang Hyang Krekatama yang bersemayam di Samudera Laya Telah banyak yang menjadi korban karena dampak dari pertarungan kedua cucunya Rusaknya gunung, hutan, dan lautan Juga makhluk-makhluk lain baik yang berada di alam maya ataupun di alam nyata Pertarungan antara Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga Telah memakan maku yang cukup lama Tanpa berhenti dan tanpa mengenal rasa lelah Dan saat pertarungan menginjak waktu yang keempat puluh hari Sang Hyang Tunggal memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan Dengan mengajukan syarat sayembara kepada kedua putranya Barang siapa yang mampu menelan gunung jamur dipak Dan lalu memuntahkannya kembali Maka dialah yang akan diakui sebagai yang tertua Dan dinobatkan sebagai Raja Tribwana Mewarisi seluruh kayangan Suralaya Demikianlah aduk saktian antara Sang Hyang Antaga dan Sang Hyang Ismaya Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagu dumati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati